Intro Halo apa kabar semua? Selamat balik kembali di channel Film Keren. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Mission Impossible A Dead Returning Part 1. Film ini masih menceritakan tentang agen IMF yang bernama Ethan Hunt yang diperankan Tom Cruise. Film ini merupakan film serial ketujuh dari film Mission Impossible. Ethan Hunt mempunyai misi untuk mencari kunci yang bisa mengancam kelangsungan umat manusia. Bagaimana keseruan kisahnya? Jangan lupa untuk nyalakan lonceng, like, komen, share dan subscribe channel ini agar mendapat update film keren lainnya. Jangan berlama-lama lagi mari kita saksikan alur filmnya. Selamat menonton! Film diawali dengan kapal selam Rusia bernama Sevastopol yang mengangkut perangkat komputer canggih atau AI yang sangat berbahaya di Laut Bering. Perangkat ini hanya bisa digunakan menggunakan kunci yang dibuat secara khusus menjadi dua bagian dan dikontrol oleh dua orang. Saat kapal ini melintas, tiba-tiba kapal mereka mendeteksi adanya kapal selam Amerika. Sang kapten pun mengambil langkah untuk menyalip lewat belakang mereka, tetapi kapal Amerika melepaskan torpedo ke arah mereka. Tanpa berpikir panjang, kapal Rusia pun membalas tembakan torpedo tersebut. Saat keadaan terdesak, di mana torpedo musuh yang akan mengenai kapal Rusia itu tiba-tiba menghilang secara misterius. Sedangkan torpedo milik mereka merubah arah menuju kapal mereka sendiri. Alhasil torpedo itu menghantam kapal Sevastopol dan menewaskan semua orang di dalamnya, kapal Sevastopol pun tenggelam bersama perangkat komputernya. Dan ternyata yang menciptakan radar kapal misterius itu adalah AI itu sendiri. Berindah ke Amsterdam di mana Ethan Hunt mendapatkan misi baru melalui kurir baru IMF. Ethan diberi misi untuk melacak Ilsa Force yang sudah mencuri salah satu dari kunci AI tersebut. Kunci ini sangat penting bagi pemerintah, karena bisa digunakan untuk AI canggih yang dijuluki sebagai entitas. Dan diketahui entitas ini bisa mengakses dunia digital apapun di seluruh dunia. Pastinya jika kunci ini jatuh ke pihak yang salah maka akan bisa menjadi bencana bagi umat manusia. Dan sekarang Ilsa menjadi buronan dengan bayaran 50 juta dolar bagi siapapun yang bisa menangkapnya. Ethan kemudian menjalankan misinya ke sebuah burun di Mimbia di mana Ilsa bersembunyi. Karena banyak pembunuh bayaran yang juga memburu Ilsa. Ethan memberi sinyal kepada Ilsa agar menjauh dari tempat persembunyiannya, namun aksi Ethan tersebut diketahui oleh pembunuh bayaran lainnya yang membuat Ethan pun juga dikejar oleh mereka. Ethan kemudian berlari ke rumah persembunyian Ilsa yang akhirnya terjadi baku tembak yang sengit antara Ilsa dan pembunuh bayaran itu. Dalam situasi genting, Ilsa berpura-pura mati dengan menganti tubuhnya dengan boneka yang menyerupainya kemudian membakar tempat itu. Kemudian Ethan mengambil kunci dari Ilsa dan menyuruhnya untuk bersembunyi dari publik sehingga orang-orang mengira Ilsa sudah meninggal. Di tempat lain, kita diperlihatkan CIA yang sedang rapat dengan The Community yaitu berbagai inteligen banyak negara. Di sana mereka membahas perangkat entitas yang sangat canggih dan sudah digunakan di kapal selam Rusia. Karena entitas ini tidak bisa dihancurkan maka mereka berencana mengendalikannya. Di tengah pertemuan itu, seorang agen The Community muncul sambil memberi kotak masker ke Ketrin. Kemudian agen itu melemparkan gas untuk melumpuhkan semua orang kecuali Ketrin. Dan kemudian pria itu membuka topengnya yang ternyata itu adalah Ethan Han. Ethan kemudian berbicara kepada Ketrin tentang pemburuan Ilsa. Namun Ketrin menjelaskan bahwa masalah kali ini lebih berbahaya dari masalah sebelum-sebelumnya. Saat Ketrin menerima telpon, Ethan memakai topeng wajahnya dan menembakkan bius kepada Ketrin dan pergi meninggalkan gedung dengan aman. Kemudian Ethan menemui rekanya yaitu Benji dan Luter. Mereka berencana mendapatkan perangkat entitas dan menangkap siapapun yang bertanggung jawab atas entitas tersebut dan menghentikannya. Mereka ternyata berhasil melacak pembeli kunci satu lagi di Bandara Abu Dhabi. Sementara agen CIA yang bernama Jasper dan degas melakukan pengejaran kepada Ethan. Singkat cerita Ethan sudah sampai di Bandara Abu Dhabi. Kemudian Ethan yang menggunakan kacamata khusus untuk mencari keberadaan kunci tersebut di Bandara. Ethan juga dibantu Benji dan Luter untuk mengelabui kamera pengawas. Saat Ethan mendekati pembeli kunci itu, seorang wanita bernama Grace mencuri kunci tersebut. Ethan yang mengetahui hal itu akhirnya mengubah targetnya dengan mengikuti Grace. Di tengah itu, Benji melihat benda misterius masuk ke dalam bagasi Bandara. Benji kemudian bergegas mengambil tas itu, dan benar saja ternyata isi tas itu berisi bom aktif yang bisa dimatikan dengan menjawab teka-teki. Benji mencoba menjawab pertanyaan yang berada di bom itu. Hebatnya perangkat itu tahu kalau yang menjawab pertanyaan itu adalah Benji, dan perangkat itu tahu kalau jawaban Benji itu bohong. Di sisi lain, Ethan berhasil menemui Grace dan memaksanya menemui pembeli entitas itu. Namun saat Grace mendekati pembeli, ternyata pembeli itu sudah mati, karena sebelumnya pembeli itu telah dibunuh oleh wanita berambut pirang bernama Paris. Bersama dengan itu, Benji memberitahu kondisi terkini dan terjebak dengan pertanyaan terakhir. Namun saat-saat terakhir, Benji mengetahui bahwa sandinya bertulis good luck. Tapi setelah Benji melihat ke dalam bom, ternyata isinya kosong. Dalam keadaan panik itu, Ethan kehilangan jejak Grace yang berhasil mencuri kunci entitas tersebut. Kemudian Ethan bertemu seorang bernama Gabriel yang pernah ia temui di masa lalu. Dan kemudian Ethan kabur dari kejaran Jasper dan Degas. Grace yang kabur ke Roma, berhasil ditangkap oleh kepolisian Roma karena memiliki banyak pasport dengan identitas yang berbeda-beda. Yang ternyata Grace merupakan buronan dari berbagai negara atas kasus penipuan dan pencuriannya. Kemudian Grace dibawa ke ruangan untuk bertemu pria yang mengaku pengacaranya yang ternyata itu adalah Ethan. Di sana Ethan menawarkan untuk membantu mengelawarkan Grace, namun dengan syarat Grace harus membantu mendapatkan kunci entitas tersebut. Namun Grace ternyata sudah bekerja sama dengan seseorang dan membawanya ke Istana Venesia besok malam. Di tengah waktu itu, Ethan menyadari kedatangan Jasper dan Degas di sana, sehingga Ethan langsung membawa Grace kabur dari sana. Di sana Grace mendapatkan kesempatan untuk kembali kabur dari sana dengan menaiki mobil polisi. Terjadi aksi saling kejar antara Ethan dan Grace. Namun di tengah jalan Grace dihentikan oleh Paris yang menabraknya. Kemudian Ethan datang untuk menyelamatkan Grace dari Paris dan polisi. Akhirnya terjadi saling tembak antara Paris dan para polisi di sana. Di tengah aksi saling tembak itu, Ethan dan Grace berhasil kabur menggunakan mobil di sana. Paris yang melihat Ethan kabur, bergegas mengejarnya yang diikuti oleh agen CIA dan para polisi. Untuk mengelabui yang lain, Ethan berganti mobil aman dari IMF. Namun karena Grace adalah buronan kelas kakap, wajahnya mudah dideteksi oleh kamera pengawas yang membuat Paris dengan mudah melacak keberadaannya. Saat kondisi terjepit antara Paris dan polisi, Ethan melarikan diri melalui lorong menuju kereta bawah tanah. Di sana Grace kembali berhasil kabur dengan mengunci Ethan di dalam mobil. Untungnya Ethan berhasil melepaskan kunci itu tepat sebelum kereta melintas. Setelah berhasil lolos, Ethan kemudian dijemput oleh timnya dan juga Ilsa. Di tempat persembunyiannya, mereka membahas tentang pertemuan di Venesia. Ternyata acara itu diselenggarakan oleh Alan Amitsupolis atau yang kita kenal sebagai White Widows. Mereka juga membahas bom yang berada di bandara dan menduga kalau Gabriel sebagai pelakunya. Ternyata Gabriel adalah orang yang membuat Ethan bergabung dengan IMF, karena Gabriel telah membunuh pacar Ethan yang bernama Marie yang wajahnya mirip dengan Grace. Singkat cerita mereka telah sampai di acara pesta itu, yang ternyata Gabriel juga telah sampai di sana. Di sana mereka saling bertemu, termasuk Paris yang merupakan anak buah dari Gabriel. Di sana Ethan akhirnya menyadari bahwa orang yang mempekerjakan Grace adalah Alana. Dalam situasi itu, Grace memberikan kode kepada Ethan bahwa ia akan menyembunyikan kunci ke dalam saku anak buah Alana, dan akhirnya Grace digeledah. Mereka semua kemudian mulai membahas kunci entitas tersebut. Di sana mereka semua mengetahui bahwa kunci itu bisa membuka akses apapun termasuk bom nuklir yang membuat Alana sangat tertarik mendapatkan kunci itu. Namun mereka tidak mengetahui perangkat apa yang bisa dibuka oleh kunci itu, dan yang tahu perangkat apa itu hanya Gabriel. Ethan kemudian mencoba meyakinkan Alana untuk tidak bertransaksi dengan para penjahat itu, akan tetapi Alana tetap teguh dengan pilihannya. Ethan kemudian membuat keribuatan di sana yang membuat Grace berhasil merebut kembali kunci dari saku anak buah Alana dan melarikan diri. Grace, Ilsa dan Ethan lari berpencar. Benji dan Luther juga mencoba membantu pelarian namun GPS mereka telah diretas oleh entitas. Entitas itu kemudian menyasarkan Ethan menuju anak buah Gabriel, yang membuat Ethan harus melawan mereka semua. Gabriel menghadang Grace dan memukulnya habis-habisan. Kemudian Ilsa datang untuk membatu, namun Ilsa ditusuk fatal oleh Gabriel di bagian dadanya. Ethan yang terlambat datang, hanya bisa melihat Ilsa yang sudah tewas berlumuran darah. Akhirnya Grace bergabung dengan Ethan, Benji dan Luther karena rasa bersalah atas kematian Ilsa. Grace pun setuju untuk membantu menghentikan transaksi kunci entitas. Luther menjelaskan kalau Alana akan melakukan transaksi kunci entitas di sebuah kereta tujuan Hillsburg. Tugas Grace adalah menyamar sebagai Alana dengan menggunakan topeng untuk menggagalkan transaksi, serta Ethan yang akan melindungi Grace. Sedangkan Luther akan melacak jejak entitas di tempat terpencil agar entitas tidak bisa menemukannya atau meretasnya. Luther juga mengingatkan Ethan agar tidak membunuh Gabriel, karena hanya dia yang mengetahui kunci itu digunakan untuk membuka perangkat apa. Mesin pembuat topeng itu tiba-tiba rusak saat akan mencetak topeng untuk Ethan yang akan menyamar sebagai anak buah Alana. Dengan itu akhirnya Ethan membuat rencana baru untuk bisa masuk ke dalam kereta. Singkat cerita hari transaksi pun tiba, di mana Paris serta Gabriel sudah berada di kereta. Mereka membunuh masinis kereta dan membajak kereta tersebut agar berjalan di kecepatan maksimum. Di dalam kereta ternyata juga terdapat Jasper dan degas dari agensi IA yang juga ingin mendapatkan kunci entitas tersebut. Terlihat Ethan yang mengendarai motor mengejar kereta untuk bisa melompat ke atas kereta. Sedangkan Grace berhasil menyusup ke kamar Alana dan menyuntikan Bius agar bisa melakukan penyamaran itu. Di sisi lain, Paris dan Gabriel menemui seseorang yang ternyata Direktur Delingar. Mereka membahas kapal selam Savastopel, di mana saat itu Savastopel melakukan uji coba menggunakan entitas namun ternyata hilang kendali dengan meledakan kapal itu sendiri. Delingar juga menjelaskan bahwa perangkat itu bisa membahayakan Gabriel, dan saat ia mengatakan lokasi kapal itu, Gabriel tiba-tiba menikam Delingar serta Paris. Gabriel terpaksa membunuh Paris karena ia takut Paris berhianat karena tahu lokasi kapal selam itu. Di tempat lain, terlihat Ethan yang ketinggal jauh dari kereta itu, sehingga ia memutuskan untuk terjun payung dari atas tebing dan mendarat di atas kereta. Sementara itu, Grace yang menyamar sebagai Alana menemui pembeli kunci entitas itu yang ternyata ia adalah Ketrin. Saat Grace akan membayar 100 juta dolar, Grace segera membatalkannya dan mengambil kembali kunci itu. Namun penyamarannya kebongkar setelah Alana asli telah sadar dan muncul di sana. Grace pun langsung dihadang oleh anak buah Alana, sampai tepat Ethan mendarat di gerbong Grace berada. Dengan kejadian itu, Grace kehilangan kunci dari tangannya dan berhasil dipegang oleh Gabriel. Ethan yang melihat itu langsung mengejar ke atas kereta yang akhirnya terjadi duel di antara keduanya. Sementara Grace mencoba untuk mengurangi kecepatan kereta itu. Di dalam kereta Jasper dan Degas kaget dengan keberadaan Ketrin. Ketrin kemudian mengancam mereka jika tidak bisa menangkap Ethan. Saat Ethan akan menikam Gabriel, Jasper dan Degas datang untuk menghentikan Ethan. Gabriel memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat ke atas trak dan mengaktifkan bom yang sudah terpasang di jembatan berikutnya. Ethan kemudian menjelaskan kepada Jasper dan Degas bahwa kereta yang mereka tumpangi sudah dibajak oleh Gabriel, dan Ethan meminta bantuan Jasper dan Degas agar mengevakuasi penumpang ke gerbong paling belakang. Untuk keselamatan bersama mereka berdua akhirnya sepakat untuk menuruti anjuran dari Ethan. Gabriel yang berhasil kabur itu sangat marah ketika mengetahui bahwa kuncinya telah Ethan tukar dengan sebuah korek gas. Ethan dan Grace mencoba untuk melepaskan gerbong paling depan, dan setelah berhasil bom mulai meledak di depan. Grace dan Ethan pun sebisa mungkin berlari untuk berpindah ke gerbong belakang. Jangan lupa untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba untuk mencoba. Saat dalam kondisi genting bergelantungan, tiba-tiba Paris datang untuk membantu Ethan dan Grace. Setelah berhasil selamat, Ethan kemudian menanyakan kepada Paris tentang kunci itu, persis sebelum tewas Paris sempat menjawab sefastopol. Ethan kemudian kabur menggunakan parasut saat Jasper dan Degas mengejarnya. Grace yang sendirian kemudian meminta bergabung dengan IMF kepada Catherine. Ethan yang berhasil mendarat mulus. Di sana juga sudah ada Benji yang menjemputnya. Ethan berhasil mendapatkan sepasang kunci entitas. Ethan dan Benji yang jalan menggunakan mobil, tiba-tiba mendapatkan misi berikutnya dari Catherine yaitu menemukan kapal sefastopol untuk menyelamatkan dunia. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng dan subscribe channel ini agar mendapat update film keren lainnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Sampai jumpa di film keren lainnya. See you.